Di sini ada pertanyaan tentang turunan pertama fungsi, diberikan sin kuadrat x per cos x. Nah bentuk ini adalah bentuk U per V. Bentuk U per V turunannya adalah U aksen V dikurangin U V aksen per V kuadrat. Sehingga kalau kita sebut ini adalah Y sin kuadrat x per cos x-nya, maka turunan pertamanya kita tuliskan Y aksen. Maka kita lihat ini adalah U-nya sin kuadrat x dan cos x adalah V-nya. Bentuk sin kuadrat berarti sin x-nya pangkat 2 ini bentuk U pangkat N. U pangkat N turunannya adalah N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Sehingga sin kuadrat x berarti pangkat 2-nya dulu. Sin kuadrat berarti 2 dikali dengan sin x dikali dengan cos x. Nah ini U aksen-nya ya, dikali dengan V-nya berarti cos x. Dikurangin U-nya berarti kita tuliskan ulang sin kuadrat x. Dikali dengan V aksen. V aksen berarti turunan dari cos berarti min sin x. cos kuadrat ya, V-nya berarti cos x-nya dikwadratkan. Kita tuliskan cos kuadrat x. Di sini dapat dituliskan menjadi 2 sin x cos x berarti 2 sin x cos kuadrat x. min sama min menjadi plus berarti sin pangkat 3 sin kuadrat kali sin x berarti sin pangkat 3 x per cos kuadrat x. Maka yang di sini kita bisa tarik keluar menjadi sin x dikali dengan 2 cos kuadrat x ditambah dengan sin kuadrat x per cos kuadrat x. Bentuk ini dapat disederhanakan juga menjadi sin x dikali cos kuadrat itu bisa kita pecah menjadi 1. Ini cos kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya adalah 1. Berarti ini dapat dituliskan menjadi sin x dikali 1 ditambah cos kuadrat x per cos kuadrat x. Ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi yang dimaksud. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.